Pemirsa puluhan warga Medan Estet dan Himpunan Mahasiswa Islam Deli Serdang melakukan aksi demo tolak penutupan badan jalan di Simpang Unimet. Dalam aksinya mereka menghentikan pengerjaan jalan karena menduga ada kepentingan perusahaan di sekitar. Puluhan warga Medan Estet bersama Himpunan Mahasiswa Islam Deli Serdang menolak penutupan badan jalan di Simpang Universitas Negeri Medan secara permanen di Desa Medan Estet, Kecamatan Percut, Seituan. Dalam aksinya pendemo menghentikan pekerja jalan untuk tidak melanjutkan pengecaran secara permanen. Warga Medan Estet Indra Surya Nasution mengatakan alasan dinas perhubungan menutup jalan belum diketahui. Mereka menduga ada kepentingan perusahaan berdomisili di sekitar lokasi. Akibat dampak penutupan, jalan di Simpang Unimet menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Ini masalah dinas perhubungan menutup jalan Simpang 4 Langkumerah Unimet. Kami keberatan sebagai masyarakat karena solusi penutupan ini bukan solusi yang terbaik. Karena di sini ada lampu merah, harusnya mereka memperbaiki lampu merahnya. Karena kalau penutupan jalan ini yang mereka lakukan, mereka bukan mengatasi kemacetan. Tapi mengalihkan kemacetan. Jadi sekarang kemacetan lebih meningkat. Kami meminta kepada dinas perhubungan Kabupaten Dari Serdang dan Bupati Dari Serdang untuk memerintahkan pembongkaran Simpang 4 Lampu Merah. Karena merugikan masyarakat pengguna jalan di sekitar sini. Jadi tindakan selanjutnya apa, Pak? Ya kalau kita tidak ditanggapi dari pemerintah Kabupaten Dari Serdang, kita akan turunkan masa. Dari kawan-kawan masyarakat kita bongkar paksa ini, Pak. Kalau ini tidak dibongkar, kita akan turunkan Bupati, kita akan bawa seluruh mahasiswa-mahasiswa, kita datangi kantor Bupati, kita suruh turun dia. Warga Medan Estate bersama mahasiswa HMI Dari Serdang juga menandatangani Spanduk sebagai bentuk protes kepada pemerintahan Dari Serdang. Dari Medan, Adipalapaharahab, Ainyos melaporkan.